Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby mengatakan Iran tak benar-benar akan menyerang Israel. Meski demikian, ia menegaskan Amerika Serikat tetap berkomitmen membela Israel jika terjadi serangan Iran. Kirby mengatakan sulit untuk memprediksi kemungkinan serangan, tetapi Gedung Putih menanggapi retorika Iran dengan serius. Gedung Putih juga kembali memberingatkan Iran untuk tidak melancarkan serangan kepada Israel karena tidak ada alasan untuk memulai perang regional. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk memberikan tanggapan keras atas kematian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, saat mengunjungi Teheran dan menuduh Israel mendalangi kematian tersebut. Meski Israel tidak membenarkan atau membantah keterlibatannya, tetapi pejabat AS mengatakan militer Israel berada di balik pembunuhan tersebut. Untuk membantu Israel, AS mempertahankan dua kelompok penyerang kapal induk di Timur Tengah, serta satu skuadron jet tempur F-22 tambahan. Kirbi mengatakan pasukan tersebut akan tetap ada selama AS merasa perlu mempertahankannya untuk membantu mempertahankan Israel dan mempertahankan pasukan serta fasilitas AS di kawasan tersebut. Namun demikian, ia tetap optimistis akan terjadi kesepakatan gencatan senjata Gaza untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 10 bulan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!